Bahwa Sabtu 19 Februari 2017 bisa jadi hari paling bersejarah bagi Sofyan Lohodandel. Bagaimana tidak, pemuda berusia 28 tahun ini meresmikan hubungannya dengan sang pujaan hati Marta Potung, seorang wanita berusia 82 tahun yang sudah menjadi kekasihnya sejak awal 2016 lalu. Dua insan terpaut 54 tahun ini dengan hikmat, mengikuti pemberkatan pernikahan yang digelar di salah satu gereja di desa Lelema Tumpaan, Minahasa Selatan, dan disaksikan sejumlah jemaat. Kisah Sofyan dan Marta berawal di awal tahun 2016 saat Marta menerima telepon nyasar dari Sofyan. Komunikasi pun berlanjut hingga mereka sepakat menjadi sepasang kekasih hingga November tahun lalu. Jelang pergantian tahun, Sofyan yang berasal dari Sangi Hei Tangkulandang ini pun melamar nenek dua cucu yang menjadi pujaan hatinya dan sepakat untuk menikah. Kini, sepasang pengantin baru itu menjalani hidup bersama di rumah Marta. Bukti ketulusan cinta Sofyan diperlihatkan dengan mengurus segala urusan rumah tangga di sela-sela pekerjaannya sebagai kuli bangunan. Tim Liputan, Kompas TV